Anda di segmen Manca Negara bersama saya, Gracia Adur. Saudara setelah menggempur Gaza lewat serangan udara, Israel mulai lancarkan serangan darat. Pertempuran Israel dengan Hamas pecah sejak tanggal 7 Oktober silam. Tank-tank Israel mulai bergerak dan menyerang Gaza pada Kamis waktu setempat. Israel mengklaim serangan darat tersebut sebagai awal pertempuran besar berikutnya. Pertempuran Israel dan Hamas telah menewaskan lebih dari 7.900 orang. Israel juga terus menggempur Gaza lewat peluncur roket hingga jet tempur. Israel mengklaim 250 lokasi persembunyian Hamas telah dihancurkan. Dalam pertempuran satu hari terakhir, lebih dari 700 orang tewas. Total korban tewas serangan Israel Hamas lebih dari 7.000 orang.